Welcome back to my youtube channel, apa kabar kalian hari ini? Ini menjadi hitam putih seperti mau melamar kerja Di video kali ini aku mau aja kalian untuk review serum barunya dari Sambaimi Sambaimi baru aja ngeluarin langkaian skincare mereka yang bahan aktifnya adalah retinol Dan aku tuh salah satu orang yang suka banget sama produk-produk Sambaimi Karena aku udah cobain semua, definitely semua aku udah pernah coba Jadi aku sesuka itu memang sama Sambaimi Karena menurut aku, walaupun dari segi harga mereka lumayan gitu ya Karena memang kan impor dari Korea gitu Tapi kualitasnya itu gak main-main dan selalu ada hasilnya Dan sekarang aku mau bahas ini Sambaimi Retinol Intense Reactivating Serum Jadi serum ini tuh punya beberapa kandungan bahan aktif Yang tentu aja ada retinolnya, tapi retinolnya ini kecil banget Kayak cuma 0,1%-nya aja Selain itu dia punya kandungan dari retinol dan juga mengandung baku cil Jadi concern produk ini adalah untuk anti-aging Tapi selain itu dia juga bisa ngebantu untuk ngatasiin permasalahan jerawat Memperbaiki skin barrier juga, bikin kulit lebih cerah, lebih sehat Dan juga tentu aja lebih kenyal dan plumpy gitu Dari segi packagingnya, packagingnya kayak gini Dia ada boxnya, tapi aku lupa naro Tapi gak apa-apa ya Packagingnya kayak gini, dia ada di kemasan botol 30ml Dengan tulisan Korea Dominance Terus dia masih pake pipet Pipetnya pipet biasa Kayak gini Dan untuk narik produknya menurut aku masih lumayan gampang Tapi kadang susah untuk keluar banyak gitu Dan untuk tekstur, dia itu teksturnya warna putih butek Jadi kalo misalnya kalian beli Dan ngeliat, ih warnanya kok butek ya ya Memang butek kok guys Nah ini untuk produknya ketika dibaurin di kulit tuh kayak gini Tuh, jadi dia itu cepet banget meresap Dan dia itu punya natural fragrance yang Kalo sampai ini memang selama ini menurut aku Selalu ada baunya Tapi bukan bau yang nyengat untuk menutupi sesuatu gitu Jadi kayak wangi natural aja Wanginya mereka kayak gitu Wangi orang kaya malah aku pikir ya Terus untuk keterangan lengkap produknya Karena itu ada di boxnya Dan dia sudah berbadan pom Jadi tenang aja Udah legal untuk dipake di Indonesia Cuma kalo untuk halal Aku tidak menemukan logo halalnya Jadi kalo kalian orangnya harus halal banget Berarti ini harus di skip gitu ya Kita lanjut ke cara penggunaan Karena aku baru tau banget Kalo ternyata Banyak banget orang yang belum tau Cara menggunakan serum gitu Urutannya Atau malah ada yang lainnya harus dibilas atau enggak Gak apa-apa Karena tidak belajar kita tidak akan tau Yang pertama Gini digunakan di night skincare rutin kalian Jadi kalo misalnya Kalian mau pake retinol Itu harus malem-malem Kalo mau pake pagi Boleh Boleh Tapi resiko tanggung sendiri Gitu Dipakeinnya di malam hari Dan kalo misalnya kalian pemula nih Belum pernah pake retinol sama sekali Kalian pakainya itu cukup seminggu satu Sampai dua kali Jadi jangan pas beli Langsung kalian pake setiap malam Karena apa? Karena kulit kita itu butuh adaptasi Sama yang namanya retinol gitu Jadi mulailah dengan sedikit demi sedikit Dan kalo misalnya gak ada masalah Gak ada breakout Gak bikin kulit kayak perih-perih Panas gitu Berarti kalian cocok-cocok aja dengan retinol Bisa tuh kalian naikin intensitas penggunaannya Dan untuk urutan penggunaan skincare-nya Jadi pertama tuh kalian double cleansing Double cleansing itu cuci muka pake sabun Terus kalian juga sebelumnya pake micellar water Atau pake cleansing balm Cleansing oil terserah Pokoknya double cleansing ya Biar kulit kalian itu bersih dan kotoran Kotoran yang kalian tumpuk seharian itu Bener-bener terangkat dulu Setelah itu kalian lanjutin pake toner Nah toner ini wajib atau enggak sih? Sebenernya Kalo untuk aku Toner masih wajib Karena kadang kalo pake pencuci wajah tuh Kulit ada rasa kayak ketariknya Kayak Gak ready-nya PH-nya tuh kayak gak ready Untuk dikasih produk Skincare selanjutnya gitu Jadi Menurut aku Si toner itu masih perlu banget Dan gunakan toner yang sifatnya Hydrating atau menghidrasi Nah setelah itu baru deh lanjut pake serumnya Serum ini digunakan dalam kondisi kulit kering Maksudnya kering itu adalah Si tonernya udah bener-bener meresap dengan baik ya Jadi jangan pas masih basah Terus dikasih tonernya Karena Kalo untuk retinol tuh dipakenya memang Dalam kondisi kulit yang sudah bener-bener kering Atau Tonernya sudah meresap Setelah itu Setelah pake serumnya Tunggu meresap juga Baru deh kalian melanjutin pake moisturizer Dan moisturizer ini sering banyak banget Bukan sering banyak banget lagi Banyak banget yang tanya kayak Kak Abis pake moisturizer berarti pake cream ya Kak Pake cream malamnya kapan gitu Jadi moisturizer dan cream malam itu Sebenernya secara fungsi sama Mending pake yang mana Kalo misalnya kulit kalian cenderung kering Bisa banget pake cream malam Kayak Kalian pake MS Glow Ada Wardah yang punya night cream Spons Yang punya night cream I had pons Dan sebagainya gitu ya Tapi kalo misalnya untuk aku Aku lebih cocok pake moisturizer Yang sifatnya itu Menghidrasi dan teksturnya itu Lebih ke gel Watery cream gitu Karena Untuk kulit berminyak Tekstur itu tuh jauh lebih bagus Dan gak bikin kulit jadi Cepet keluar minyaknya gitu Jadi ngunci kelembabannya Dan kalo misalnya mau pake Kayak gimana Setelah pake serum ini Kalian lanjut pake Cream malam Atau Moisturizer gitu Jadi bukan Moisturizer dan cream malam Gak perlu sebanyak itu Untuk skincare Kayak terlalu banyak juga gak bagus Dan untuk moisturizer-nya sendiri Aku memilih Menggunakan produk Yang sifatnya itu Menghidrasi aja Setelah itu Kalo misalnya kalian udah cocok nih Sama produknya Gak ada masalah Kulit kalian tambah bagus gitu Kalian bisa nambah frekuensinya Dari Satu sampai dua kali seminggu Jadi tiga kali seminggu Dan kalo untuk aku pribadi Sekarang aku pakenya itu Lima kali seminggu Kenapa lima kali Gak tujuh hari gitu Padahal udah cocok Kenapa Lima hari Karena ada fase Dimana aku melakukan Esfoliasi Ada fase lain juga Dimana aku Bener-bener pake Basic skincare aja Biasanya kalo aku Nyobain produk baru Itu aku akan Pake basic skincare aja Jadi ini aku Pakainya paling banyak Itu lima kali Dalam seminggu Dan jangan lupa nih Kalo misalnya Malamnya udah pake retinol Paginya itu gak boleh Gak boleh sama sekali Keskip untuk pake sunscreen Jadi kalo kalian Gak terbiasa pake sunscreen Benerin dulu Kebiasaan kalian Untuk pake sunscreen Baru kalian Mulai coba retinol Kalo ada pertanyaan Kak tapi aku tuh Pake exfoliasi Pake AHBHA Itu dipakenya kapan Pertama Seperti aku bilang tadi Bisa aja diselang-seling Kedua Kalian bisa pake AHBHA nya Di pagi hari Atau bahan aktif lain deh Pokoknya Kalian pakenya di pagi hari Karena Malam dan pagi Itu sudah beda fase Jadi kalian bisa Pake Bahan aktif lain Di pagi harinya Gitu Dan ada review aku nih Untuk produk ini So far aku suka banget Sama serum ini Pertama Dia ini bener-bener Cepet banget Untuk meresap di kulit Kedua Dia ini bikin kulit Jadi keliatan lebih Plumpy dan juga sehat Kalo misalnya Untuk kerutan Dan garis halus Lumayan ada Keliatan Kalo yang aku rasain Di beberapa titik Tapi kalo misalnya Kalian liat ini Masih ada kantong mata Ini tuh karena pola tidur Aku yang di lag Cuman kalo diliat Disini tuh kayak Garis halus Aku tuh Lumayan berkurang Gitu kalo Dibandingin sama Sebelum aku pake produknya Dan dia ini Bisa ngebantu Untuk bikin jerawat Jadi lebih cepet kering Memang itu juga ada Di klaimnya Jadi selain anti-aging Dia ini Bisa bikin Kulit lebih sehat Dan jerawat Jadi lebih cepet kering Bekas jerawat Lebih cepet hilang Pokoknya kayak Multi-purpose gitu loh Si produknya gitu Multi-function Multi-purpose Pokoknya Banyak manfaatnya gitu Apa sih namanya Ya multi-function Multi-purpose Gak tau lah Pokoknya Pokoknya dia ini Punya banyak manfaat Selain sebagai produk anti-aging Dan si retinol ini Proses regenerasinya Lebih cepet Jadi bikin Kulit kalian juga Kalo misalnya Lagi dalam posisi gak sehat tuh Lebih cepet Untuk disehatin Laginya gitu Terus Selain ngebantu Untuk bikin jerawat Jadi lebih cepet kering Bekas jerawat Aku juga kayak Cepet banget memudarnya Dan yang paling ketarah Dan kelihatan adalah Kulit aku tuh jadi lebih Kelihatan cerah gitu Dan juga glowing Di siang hari Sekalipun Seperti kalian liat Ini siang hari Dan ini posisi kulit aku tuh Cuma pake Skincare aja Gak pake makeup Kalian bisa liat kayak Hasilnya tuh bagus Bagus-bagus aja Dan kulit tuh kayak Kelihatan lebih cerah Dan juga lebih sehat kan Terus Untuk kekurangannya sendiri Adalah Selama aku pake produk ini Selalu muncul Satu jerawat Jadi aku gak tau kenapa Tapi Di aku Memang retinol itu Selalu memunculkan Satu jerawat Tapi satu doang gitu Kayak Ini juga ada nih Disini lah Ini satu Dan ini tuh Umurnya paling lama Itu akan dua hari Setelah itu dia akan kering Dan udah gitu Terus sebelum ini muncul Muncul disini kan Jadi kayak Ehm Harus aja gitu Ada jerawat muncul Kalau aku pake retinol Gak tau kenapa Gitu Tapi karena jerawatnya Cuma satu Menurut aku Yang gak jadi masalah juga Dan jerawatnya juga bukan jerawat Besar Yang sakit banget Gitu Kayak jerawat kecil-kecil Kayak Beras gitu Jadi yaudahlah Gitu Gak apa-apa Walaupun dia ada aromanya Juga menurut aku Aromanya gak mengganggu Dan bukan sesuatu yang Harus Aku masalahkan Gitu Jadi Itu bukan sebuah kekurangan Menurut aku Untuk harganya sendiri Dia ada di harga Rp280.000an Mungkin Agak pricey ya Kalau dibandingin sama Brand lain Memang Lebih mahal sedikit Dibandingin sama Beberapa brand lain Tapi apakah dia worth it So far Menurut aku Malahan worth it sih Karena Untuk aku pribadi Yang suka banget sama retinol Dan aku udah pake Beberapa brand retinol Gitu ya Menurut aku tuh ini Salah satu Brand retinol Yang hasilnya itu Cepet banget keliatan Dan bagus Gitu Terus dari segi tekstur Juga oke Gak ada masalah Terus juga dia Gak Gak Apa sih Namanya Gak bikin kulit Jadi kering Gitu Tetep bikin kulit Tetep lembab Terhidrasi dengan baik Dan yang paling penting adalah Dari segi hasil Kalau misalnya Pake produk retinol lain Tuh aku baru mulai Ngerasa ada hasilnya Tuh kayak 2 minggu 3 minggu Ini tuh Satu minggu pake aja Udah mulai Kayak keliatan banget Bedanya Jadi Hasilnya itu Bukan cuma pas Aku pakenya aja Kayak udah pake Jadi glowing Udah aja gitu Tapi hasilnya itu Kayak siang harinya pun Bagus gitu kulit aku Makanya Aku suka banget Dan menurut aku Walaupun harganya 280 ribu Masih worth it Isinya juga 30 ml Dan bisa di Isinya juga 30 ml Dan bisa dipake Lebih dari 1 bulan Untuk aku Jadi ya masih oke lah Gak ada Keluhan apa-apa Dan produk retinol ini tuh Dia ada 3 piece ya Apa sih rangkaian Retinol Dari Sambai Mie ini Yang pertama adalah Serum ini Keduanya eye treatment Dan yang ketiganya Adalah sheet mask Wishlist aku selanjutnya Adalah si eye treatmentnya Karena Aku udah cocok banget Sama retinol ini Dan Aku pengen tau Si eye treatmentnya Beneran ngaruh Nggak untuk kantong mata aku Karena aku tidurnya tuh Kayak Pagi-pagi gitu Jam 12 Jam 1 Jadi Waktu tidur aku berantakan Dan Ini hasilnya Gitu Oke itu aja nih Review aku Untuk Sambai Mie Retino Intense Reactivating Serum Kalau misalnya Kalian punya pertanyaan Untuk produk ini Boleh banget Kalian tanyakan Di kolom komentar Aku akan jawab Sebisa aku Terus Terus Kalau misalnya Kalian Punya request lain Boleh banget Request Tapi tolong Requestnya yang masuk akal Karena kemarin ada Yang Secara Apa ya Yang nggak masuk akal lah Gitu Kalian bisa lihat Video aku sebelumnya Dan ada komentarnya Gitu ya Intinya Request-request aja Kalau ada duitnya Aku beli Oke segitu aja Review aku Thank you for watching Sampai ketemu Si video lain Goodbye Sampai